bapak ibu saudara saudari berkah dalam dulu ketika saya main ke rumah Simbah gulik saya berkata pada saya yang panggilan saya gulian waktu itu ya begitulah kata bulik saya karena memang saya pernah masuk TV waktu itu bahkan nama saya waktu itu juga ditulis di berbagai koran waktu itu banyak sekali teman saya yang juga menonton saya di TV dan membaca nama saya di koran saya pernah terkenal dalam bahasa sekarang dulu saya pernah viral karena saya pernah menjadi saksi dari sebuah kasus yang terjadi di seminari saudara saudari zaman sekarang ini banyak orang itu ingin menjadi terkenal banyak orang saat ini ingin menjadi viral karenanya lah banyak orang lalu pada pengen jadi youtuber lalu bikin konten-konten di youtube supaya menjadi viral dan terkenal banyak juga yang membuat tulisan-tulisan kontroversial agar terkenal zaman sekarang ini siapa tahu yang tidak ingin terkenal hampir semua orang itu ingin terkenal dan viral bacaan injil yang kita dengar hari ini tanggal 17 September juga mengisahkan tentang seorang yang terkenal seorang yang sudah sangat viral di kalangan orang Yahudi injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa seorang wanita tidak disebut siapa nama wanita itu yang jelas dalam injil dikatakan di kota itu ada seorang wanita yang terkenal karena orang berdosa inilah sosok viral yang saya maksud wanita ini sudah pondang terkenal di kota itu hanya saja wanita ini terkenal karena dosanya bukan karena kebaikannya wanita ini sadar akan hal itu itulah sebabnya wanita ini datang kepada Yesus untuk minta diambuni dosa saudari-saudara yang terkasih bagi saya menjadi terkenal atau menjadi viral itu bukanlah sesuatu yang salah saya ingin mengajak mari kita juga berusaha untuk menjadi orang yang terkenal karena hal baik bukan karena hal buruk mari kita viralkan kebaikan kita viralkan gereja katolik dengan hal-hal baik yang kita lakukan jangan sampai kita mempermalukan gereja karena kelakuan kita yang tidak baik kok katolik kok kaya gitu orang katolik kok suka berkongong, suka korupsi, suka terlambat dan lain sebagainya usaha-usaha yang dilakukan oleh para misionaris zaman dulu romopatit, romoprentaler dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah usaha untuk mempiralkan gereja katolik untuk mempiralkan kekatolikan mereka mempiralkan kekatolikan dengan cara yang sangat baik sehingga akhirnya banyak juga orang yang akhirnya ingin mengikuti Yesus mari kita jadi terkenal, mari kita jadi viral bukan demi kepuasan egoisme diri tetapi demi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus berkongong 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 berkong berkongong berkongong berkong berkongong berkongong berkong 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 Terima kasih.